tes 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 Halo Bambang kembali lagi bersama gua MLBB Star bintang yang mobil legend ya Bambang ya dan disini gua makanya bener-bener yang mana nih Hero udah berabad apa-apa dan bertahun-tahun nggak pernah debuff sama si monton ya dan disini gua sangat kecewa sih Bambang ya masa ini hero nggak pernah debuff malah di nerf cerus cocok disini-sini ini sukar sekali Bambang kabur dianya lanjutnya topik sih Barongsei nggak pernah debuff karena apa ya karena hero terlampau OP Bambang ya jadi monton agak takut fighter-fighternya nggak bisa di kalahin ya Bambang ya meskipun ini Barongsei nggak pernah debuff tetap bisa ngimbangin ecolainer-ecolainer lainnya Bambang ya contohnya sih ini baru aja kojar sama si Barongsei cocok oke alasan lain yang monton tidak mengebuff ini Barongsei karena pasif dari Barongsei ini terlampau OP sih karena pasifnya ini yaitu bersifat regen yang Bambang ya yang mana ini Barongsei dapat bertarung dalam waktu yang cukup lama dalam waria dan itu pun sangat-sangat melogikan bagi tim musuh dan satu lagi ini road demenya juga sakit dan tidak hanya itu jangkauan dari ulti nero bisa menyerang musuh dari belakang cok kayak MM kayak mage itu pun sangat merugikan bagi tim musuh jadi mungkin itulah alasan dari si monton sanggung naf ini ya Hero habis-habisan masalah dari kepala sampai ekor di nerf sih kan nggak jelas ya si monton ya jadi menurut gua itu sih kenapa si monton nggak pernah ngobrol si Yuzhong lagi atau si Barongsei lagi ya karena itu baik dari apanya dari dari pasifnya maupun dari demagenya pun sangat sakit sih dan rata-rata player Brongsei atau Yuzhong kebanyakan pakai spell petrify dan disini gua lebih cocok pakai Vingans kenapa gua pakai Vingans karena Vingans nih kalau password ya password Amerami itu enak kali cowok demagenya itu mantul kayak kita melawan MM dikit pake WON ya tetap mati dia nya karena Vingans tadi oke lanjut kapan sih ini Barongsei di buff lagi atau dikasih buff lagi sama si monton kalau menurut gua ya si Barongsei nggak bakal di buff atau di nerf lagi sama si monton soalnya ini hero udah setara sama faktor-faktor lainnya jadi kalau misalkan nanti si Barongsei di buff eh otomatis ini Barongsei bakal di ban di rank legend epic maupun mythic pasti di band ini hero soalnya saat sekarang ini aja nggak di buff meskipun di nerf dia masih OP apalagi nanti di nerf pasti parah lah gitu nonton nggak bakal ngebuff atau gendap lagi ini barongsei soalnya ini di nerf udah setara sama faktor-faktor lainnya jadi nggak bakalan lah nih hero di buff lagi atau di nerf lagi sama si monton udah pasti itu tapi kalau di buff ya syukur sih tapi kalau di nerf ya parah lah si monton masa ya ini hero dari kepala sampai ekor di nerf dan skin barunya juga dimunculi tapi ini roh nggak di boss sama sekali skinnya aja yang ditambah di meknya nggak parah lah si monton dan skip begitu ya gue tak bersyukur sih ini Barongsei nggak ada di nerf lagi sama si monton udah itu di nerf nya jangan di nerf lagi lah nanti nggak ada dipake lagi nih hero mati lagi nih si Barongsei nanti lagi sedangkan di rank aja ya di si Barongsei jarang gua temui kalau di rank di rank mythic ya jarang gua temui ini Barongsei main kebanyakan factor sekarang sih si Badang yang lagi naik daun si Pakuito si leomor juga itu kalau leomor si leomor hyper dan meskipun begitu ya gue tetap setia udah sih makin si Barongsei atau si Yuzhong ini karena nih ya udah gue banget lah udah cocok kali sama gua udah dari tahun-tahun kemarin gua makin hero ya apakalan sih gua gantiin sama hero lain dan meskipun sekarang lagi booming-booming yaitu hero-hero factor yang lagi dibawah sama si monton tapi si Barongsei tetap bisa sih ngalahin mereka satu lawan satu key contohnya si Badang itu si Yuzhong masih bisa ngembanginnya dan si leomor pun juga masih bisa ngembanginnya itu petri atau pilotnya sih dan gua sih sebagai user Yuzhong masih bisa sih ngelawan itu hero-hero yang lagi naik daun sekarang di mata gua kalau si hero-hero factor yang lain tuh nggak ada apa-apanya kalau di mata Yuzhong kalau Yuzhong ini ini tetap nomor satu sih factornya baik dalam segi buy one dalam segi war niru tetap enak cok sangat dipakai lah jatuhnya niru kalau di war bisa diandalin lah jatuhnya kalau nggak bisa core yang gendong ya Xplr juga bisa gendong kalau nggak ada tank ya Xplr bisa jadi tank gitu gitu enaknya kalau makai Yuzhong jatuh dan sini pun gua lupa di sini gua lagi dipukul lebih-lebisan sama si mertis dan gojat dan gara-gara telah mempunyai ngomongnya mati jadinya Oke sekarang kita harus lagi permainannya ya bambang ya dan disini udah mati sekali dengan enam kiliat lumayan sih buat seorang slender dapat enam mokil udah itu lumayan satu lagi di sini ada si Yen sekarang si Yen ya peti si Yen mantap sininya mati disini kalau bisa ya kita itu loh sih cornya satu lagi mm-nya kalau dalam main rank dimitik itu usahain dapat mm-nya sama cornya ataupun bisa juga magi kalau udah salah satu dari itu yang kita dapat gitu sih kalau menurut gua kalau main Yuzhong nih setidaknya kalau berubahin naga log lah si mm-nya atau si mage nya karena si Max sama si mm-nya tuh dimainya besar tapi mereka luna itu jadi usahain log mm-nya sama baginya dan dan disini pun dan disini gua dan tim gua udah udah menang ya udah menang lain ini mendapat kami tower musuh udah belobang dua buah Oke dan disini simpetnya sekarang bisa kita majuin enggak saja bisa mati nih simpetrik udah si vale juga mati tuh mati tuh nggak mati cowok mati dia nyang anjay dia mati karena singen itulah untungnya pengen kan mati dia deh sekarang masih maksa tunggu hidup ingin tadi Oke sini ada bitik lagi dia pakai shotgun sabar kan disini musuh lagi ngelor bisa kita bantu ayo m2 mm-nya aduh-aduh dibantuin nah mati mm-nya pas hidup mantap sip sifalif liker kita long gatut nih ada untungnya sih kalau long gatut dia tank itu bisa dibundur aja yang dipaksa juga long gatut nih aduh ada ada simartis anjay habisnya gua nih cocok untuk ayo ayo Aduh udah ada immortal Aduh bolong mortelnya mati juga ada oke di sini gua respon dari spon si bitriknya sukar sekali teman-teman yang dimaksudkan ada dimak anjay bambang taban aja si bitrik nih mati sip soker sekali si bitrik nih padahal dia mm loh setelah lagi kalau kita pakai m kalau pakai Yuzhong tuh ya makasih paksain aja kill mm sama maginya soalnya mereka tuh luna kalau usah masih borong saya sih dan ambil aja nih bau si ayah usah berkuat dikit betimak dikit ya kan dan musuh pun udah dapat lor ini karena tadi gua mati cok oke kita tahan luarnya tahan-tahan seperti tiba oke sip gua dibutuhi sama si Inso teras kali sini mati lah sih ini dalam mulutnya sendiri nih panik lah ya oke mantap sini sudah mati tinggal si Maggi lagi Oke di sini kita menang ya Bapaknya bisa nih Aduh nggak juga cocok ayolah aduh melarat tak pula mundur 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 jadi menang jadi menang mundur naga 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 juga mundur 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 kitanya mundur mundur kok mundur kok mundur kok nggak sampai musuhnya comeback dengan musuhnya saat jangan sampai musuhnya comeback kita klik dulu minionnya Oke si bitrik temenya tementang dipake shotgunnya Pak saja ya antara jenis bitrik nih Aduh mati nih ketoherna sip sedang killing seperti risi barang saya gue disini ya maaf ya tetap sekali oke di sini nih udah Rata tadi tuh agar gua mati musuhnya rata itulah bisa menang ini udah wipe up juga bisa nih kita menang oke oke post-aware post-aware teman-teman post-aware freestyle dulu akhirnya Victoria Victoria jadi gitulah bambang kilo kesah dari seorang player baronsai meskipun nomor rosenya enggak di bawah dan sering dinef tapi tetap masih op-nya mamah ya apalah Oke disini gue MVP dan ucapkan terima kasih buat kalian sudah nonton jangan lupa like subscribe teman-teman bye selamat menikmati 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 selamat menikmati